Intro Selamat pagi pemirsa, aksi tidak patut yang dipertontonkan anggota TNI masih saja terjadi. Mereka dengan mudahnya pamer otot untuk melakukan kekerasan terhadap anggota Polri, langkah tegas mutlak diambil agar aksi-aksi tercelah itu bisa disudahi. Anggota TNI dan anggota Polri seharusnya menjadi mitra sejati dalam melayani, melindungi, dan mengayomi rakyat negeri ini. Sebagai mitra, mereka seharusnya menjadi teladan kerekatan. Namun tidak semua anggota TNI punya semangat ideal seperti itu. Ada yang justru bertabiat sebaliknya dengan menjadikan anggota Polri sebagai lawan. Persoalan yang sangat sepele sudah cukup bagi mereka untuk memamerkan kedunguan di tempat umum. Pemirsa nilai editorial media Indonesia di hari ini selasa 14 Desember 2021 dengan tema Damai Saja Tidak Cukup bersama saya Leonat Samosir. Dan editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa ikut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial media Indonesia. Anda bisa menyampaikan pendapat Anda dengan menelpon nomor 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama kami, bersama saya di Studio Metro TV, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leong. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Bang, aman-aman saja? Aman-aman. Aman-aman ya? Tidak ada emosi yang berlebihan begitu ya, Bang? Ya, kayak perkelahian TNI Polri. Nah, itu dia. Masalahnya, namanya kan manusia katanya, Bang. Biar wajarlah kalau kemudian emosinya tidak terkendal. Tapi kalau kita akan lihat dulu, Bang Elman dan pemirsa ada beberapa berita sebelum kita membahas editorial. Kita lihat, ini headline media Indonesia untuk hari ini, pemirsa Anda bisa lihat di halaman muka harian Anda. Tidak ada pandemi yang cepat selesai. Ini dikatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Wah, ini berarti bagaimana maksudnya, Bang? Apakah ini berita baik, berita buruk, atau bagaimana, Bang Elman? Ya, kita harus menerima ini sebuah kenyataan. Kenyataan. Jadi pandemi ini tidak bisa selesai dalam satu hari. Jadi jangan menganggap bahwa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, pandemi ini hilang dan kita kembali lagi ke kenormalan yang setempo dulu. Yang sebelum pandemi. Jadi maksudnya ini, ini mewaspadai kita bahwa pandemi itu bisa 5 tahun, 10 tahun, bahkan 100 tahun. Artinya apa? Kenormalan baru itu, ya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan hidup sehat. Hidup sehat. Itu penting. Jadi, karena tidak akan, kalau menurut teorinya, pandemi itu tidak bisa dihilangkan. Yang bisa adalah penurunannya, sampai sekecil-sekecil mungkin, gitu. Ya, seminimal mungkin, ya. Seminimal mungkin, gitu. Dan yang penting juga adalah vaksin, ya. Kalau di dalam tulisan ini dikatakan bahwa Indonesia sekarang, menurut Menteri Kesehatan, Bang, tidak lagi hanya mengejar target 70% populasi, tapi sebisa mungkin semuanya divaksin, kata Menterinya begitu, Bang. Ya, bukan hanya semuanya divaksin, booster. Bahkan 90% nanti keempat kali, kelima kali, dan seterusnya. Ya, menurut saya semangat vaksin ini tidak boleh kendor. Ya, itu semangatnya, ya. Dan protokol kesehatan jangan kemudian diabaikan karena sudah merasa aman. Kita tetap ada ancaman. Jangan pernah merasa sudah aman. Itu dia. Baik, kita tinggalkan itu, kita ke halaman dua, halaman dalam di harian Anda, Pemirsa. Ini berita yang kesekian kalinya kelihatannya, Bang Elman. Bagaimana ada sebagian orang yang merasa tidak sama di hadapan hukum. Pejabat diperlakukan khusus untuk karantina. Nah, ini tapi masalahnya, Bang, surat edarannya ada loh untuk membedakan atau mengkhususkan beberapa orang tertentu. Bagaimana, Bang? Ya, sebetulnya kan karantina itu kan wajib bagi semua orang. Tidak terkecuali semua warga negara. Semua warga negara. Bahkan presiden juga karantina. Tinggal lagi, ada aturan. Nah, khusus untuk pejabat negara, ada bisa karantina mandiri. Kalau tidak mau diusma atlet, tidak mau di hotel, bisa karantina mandiri. Tetapi, aturannya tetap sama. Sepuluh hari dan ketat. Dia tidak boleh jalan-jalan kemanapun. Itu sebetulnya. Jadi, sebetulnya aturan yang dibuat oleh Satgas COVID dan BNPB ini, itu adalah untuk bagaimana menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Jadi, sebetulnya tidak ada yang aneh. Maka ketika masih ada yang mempersoalkan ini, ya dia yang aneh. Karena katanya ada pejabat yang baru pulang dari luar negeri, Bang, dan belum sampai 10 hari, walaupun karantina mandiri di rumah, belum 10 hari dia sudah jalan-jalan ke teman. Nah, itu yang menurut saya, itu kan harus diperifikasi kebenarannya. Tetapi, pertanyaannya juga, kalau saya baca di dalam surat edaran itu, yang masuk karantina mandiri itu hanya pejabat negaranya. Oh, keluarganya tidak? Ya, kalau tafsir saya, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Tafsir saya itu menyakut pejabat negaranya. Karena fungsi dia yang harus segera dilakukan. Tapi kalau keluarganya, handai tolannya, tetap disarankan boleh gratisan di Wisma Atlet atau di hotel. Ya, tapi ini mungkin saya tidak tahu, ini kita minta ketegasan dari Satgas COVID-19 sama BNPB. Oke. Kita ikuti nanti seperti apa, karena ya kembali lagi, prinsipnya kan mau menyelamatkan orang yang bersangkutan, sebetulnya, Bang. Menyelamatkan yang bersangkutan dan menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia. Baik. Kita tunggu nanti seperti apa kelanjutannya. Kita ke berita selanjutnya kali ini dari halaman tiga. Ini berita yang membuat saya sedih juga ini, Bang Elman dan Pemirsa, karena dikatakan bahwa PN Tipikor, pengadilan negeri Tipikor, jadi tempat transaksi. Di dalam kasus ini, mantan penyedik KPK, Stephanus Robin, mengatakan menyerahkan uang di basement PN Tipikor, Jakarta Pusat. Ini bagaimana, Bang Elman? Jadi, kalau membaca berita ini, Bung Leo, wajar saja lah, kalau ada yang menuduh, beranggapan, korupsi itu sudah membudaya di Indonesia ini. Sudah merajalela. Gula-merajalela. Di mana-mana. Di mana-mana. Anda bisa bayangkan ya, di Tipikor, walaupun ini di basement ya, tetapi tetap hawa Tipikornya kan mestinya ada kan. Betul. Jadi mestinya kan di radius sekian meter itu, orang mestinya memandangnya sudah mau berbuat apa pasti begini. Intip sana gitu. Ini bayangkan. Bung Leo bisa bayangkan bagaimana di tempat yang lebih sepi. Iya. Jadi, kalau tempat yang lebih sepi, sunyi, berarti tidak pidana korupsi itu sudah bebas, sebebas-bebasnya. Nah, ini menurut saya tantangan buat para penegak hukum. Ya KPK, ya kejaksaan, ya kepolisian. Termasuk para hakim. Baik. sering juga masalah penegakan hukum ini menjadi masalah karena memang tidak diberikan contoh, Bang Ilman. Bagaimana para penegak hukum harusnya menegakkan hukum, dan kalau kita ke editorial, Pak Mirsa, bagaimana para pengaman negeri ini, baik Polri maupun TNI, itu justru tidak menunjukkan bagaimana mereka mengamankan negeri ini. Malah ribut. dan dikatakan di editorial pada hari ini, damai saja tidak cukup. Kalau damai tidak cukup, kemudian maksudnya apa, Bang? Iya, kalau jadi kan sebetulnya kan begini, perkelahian antara para jurit TNI Polri sama para jurit TNI nih, ini kan sebetulnya bukan baru kemarin sore, Sering sekali. Sudah dari dulu. Ini kan bahkan ini kan klasik katanya. Iya. Nah, bahkan saya menggambarkan sebetulnya kan mereka ini kan seperti apa, pilih karton anak-anak, Tomen Jerry. Oh, kucing dan tikus. Saya tidak bilang kucing dan tikus ya, Tomen Jerry kan. Iya, iya. Yang kadang berantem, kadang berteman. Iya. Kadang berteman, kadang berantem. Jadi susah. Jadi, artinya sebetulnya apa hukuman yang diberikan orang tua kepada ini? Dia jawel kan? Iya. Dua-duanya. Dua-duanya dia jawel kan? inilah sebetulnya saya maknai daripada ketegasan dari Panglima TNI Andika Perkasa ini. Perlu ada ketegasan. Iya. Kalau selama ini kan ada angkapan habis berantem, salaman, olahraga, damai, nyangkap selesai. Bahkan dia bilang, ah itu soal sepele. Iya. Itulah press release kedua instansi ini dari dulu. Iya. Itu yang saya tangkap sejak saya wartawan. Iya. Oh enggak, itu perkelahan biasa, kok enggak ada apa-apa. Sudah selesai. Iya. Akhirnya, ya kalau perkelahan biasa, sepele, kenapa berlangsung terus? Iya. Bahkan menggunakan senjata lagi. Bagaimana kita bisa mengatakan perkelahan apa, hal sepele ketika prosjek ciracas itu dibumianguskan. Dibakar. Dulu juga ada, seingat saya tahun 2002 itu markas berimob di Binjai. Hmm. Habis. Dihajar. Iya. Nah, apakah ini dianggap sepele? Hmm. Dianggap ini, ya enggak ada apa-apa kok. Sudah-sudah. Enggak. Nah, inilah menurut saya tidak cukup hanya berdamai. Hmm. Terhadap oknum-oknum, kita bilanglah oknum. Iya. Sebetulnya kalau, kalau lebih, kalau sudah banyak masuk kita bilang oknum lagi. Tapi kita pakai oknum lah. Kumpulan oknum. Kumpulan oknum-oknum ini. Melakukan tindak pidana seperti ini, memang menurut saya sih, sudah pada waktunya pemecatan, iya. dipecat, tidak pidana apa-nya, dipenjara, dan seterusnya. Masalahnya Bang, apakah kemudian ketegasan ini akan benar-benar dilaksanakan? Karena kita tahu bahwa dari atas sampai ke bawah itu jaraknya jauh dan panjang. Kadang-kadang berhenti di tengah jalan. Kita akan bahas itu Bang. Ini lah editorial Median Insya untuk hari ini Selasa 14 Desember 2021. Damai saja, tidak cukup. Damai saja, tidak cukup. Aksi tak patut yang dipertontonkan anggota TNI masih saja terjadi. Mereka dengan mudahnya pamer otot untuk melakukan kekerasan terhadap anggota Polri. Langkah tegas pun mutlak diambil agar aksi-aksi tercela itu bisa disudahi. Anggota TNI dan Polri seharusnya menjadi mitra sejati dalam melayani, melindungi, dan mengayomi rakyat negeri ini. Sebagai mitra, mereka semestinya menjadi teladan kerekatan. Namun, tidak semua anggota TNI punya semangat ideal seperti itu. Ada yang justru bertabiat sebaliknya dengan menjadikan anggota Polri sebagai lawan. Persoalan yang sangat sepele sudah cukup bagi mereka untuk memamerkan kedunguan di tempat umum. Itulah yang terjadi di kota Ambon, Maluku 25 November silam. Hanya karena persoalan tilang ketika motornya dipinjam oleh saudaranya, personal Kodam 16 Patimura berkelahi dan menghajar dua anggota Polantas. Peristiwa nanomalukan ini viral di media sosial. Kelakuan lebih memalukan lagi ditunjukkan oleh tiga prajurit batalion Raider 631 Antang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah 4 Desember lalu. Mereka tanpa malu menggunakan kerasnya kepalan tangan untuk memukul wajah lembut anggota polisi wanita yang hendak membubarkan keributan. Seperti biasa, baik pejabat TNI maupun Polri di wilayah tempat kejadian menyatakan kejadian-kejadian itu hanyalah kesalahpahaman. Seperti yang sudah-sudah pula, mereka menegaskan bahwa permasalahan sudah diselesaikan dan kedua pihak telah saling memaafkan. Namun, beda dengan insiden-insiden yang lalu-lalu. Kali ini damai saja tidak cukup. Tak tanggung-tanggung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa langsung menginstruksikan agar peristiwa itu diproses hingga tuntas. Bagi Jenderal Andika, saling memaafkan satu soal, penindakan soal yang lain. Berdamai boleh-boleh saja, tetapi anggota yang bersalah tetap harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Panglima TNI betul. Kita memang tak boleh menoleransi sedikitpun anggota TNI yang sungguh pendek, yang emosional dan gampang pamer otot. Prajurit beda dengan orang kebanyakan. Mereka dididik untuk disiplin, loyal pada institusi dan segala peraturannya, serta patuh pada hukum. Mendewakan kekerasan bukanlah jati diri anggota TNI. Termasuk jika kekerasan itu ditujukan pada personel Polri. Akan sangat beresiko seandainya prajurit dan anggota Polri mudah marah lalu mengandalkan fisik untuk menyelesaikan masalah. Menindak tegas anggota yang mengedepankan kekerasan, meski sudah ada perdamaian, perlu dilakukan untuk menghadirkan efek jerah. Itulah yang kurang dalam menyikapi insiden-insiden sebelumnya, sehingga kasus-kasus serupa terus terulang. Di masa lalu, pimpinan TNI dan Polri lebih suka mengubur persoalan tanpa menyelesaikannya secara tuntas. Padahal, cara seperti itu ibarat menyimpan api dalam sekam. Kekerasan demi kekerasan setiap saat bisa mencuat. Bahkan, yang awalnya cuma urusan pribadi dapat meledak menjadi gesekan antar kesatuan. Itulah yang kerap terjadi selama ini. Meski lekat dalam ingatan kita, sekitar 100 anggota TNI menyerang Polsek Ciracas Jakarta Timur Mei tahun lalu. Bahkan, belum lama ini meletup bentrok antara Brimob dan Kopassus di Papua hanya gara-gara persoalan jualan rokok. Heh, padamkan api selagi masih kecil. Jangan tunggu ia membesar. Menindak tegas setiap anggota TNI dan Polri yang suka mengandalkan kekerasan ialah keniscayaan agar kekerasan seperti itu tak terus mengalami repetisi. TNI dan Polri ialah institusi yang oleh negara diberi kewenangan menggunakan senjata akan sangat berbahaya jika mereka dibiarkan suka-suka pamer kekerasan. Tabiat itu tak hanya menodai institusi tetapi juga membuat rakyat ngeri. Haaah. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman kita mau bertanya juga bang kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan kepala pusat kajian keamanan nasional Universitas Bayangkara Hermawan Sulistyo Profesor Hermawan Sulistyo atau akrab dipanggil Profesor Kiki. Prof Kiki selamat pagi. Selamat pagi. Ya Prof Kiki ini masalah klasik Prof Anda saya yakin juga sudah melihat bagaimana antar kesatuan TNI masih suka ribut dan juga sekarang antara TNI dan Polri. Apakah masalahnya memang hanya sebatas ego kesatuan ego sektoral atau masalahnya juga adalah masalah gesekan saat mencari dalam tanda petik uang tambahan atau apa Prof Kiki Anda lihatnya? Nah ini sejarah sudah lama ya dari dari masa-masa awal kita merdeka bahkan sehingga karena tidak ada penyelesaian atau solusi yang yang sistematik berlarut-larut sampai hari ini gitu jadi kombinasi kalau yang Anda sebut tadi masalah kesejahteraan sebetulnya yang ideal adalah kan mereka ini aparat negara jadi negara harus memberikan minimal kebutuhan minimo untuk kesejahteraan plus operasional apa operasional organisasi nah sumber daya kita terbatas alokasi negara terbatas segala macem pada masa lalu yang sampai hari ini juga belum selesai adalah menyatukan fungsi-fungsi yang sekarang kita pisahkan jadi dulu tentara dan polisi itu disanggungkan di bawah Adri Angkatan Penjata Republik Indonesia karena dianggap punya kewenangan menggunakan senjata dan kekerasan nah tapi dalam perkembangan dunia internasional perkembangan normatif fungsi-fungsi aparatur negara itu menjadi meskipun dua-duanya bisa berhak menggunakan senjata harus dipisah kenyatannya berbeda fungsinya berbeda yang satu fungsi pertahanan satu fungsi keamanan nah itu norma internasional lah normal ini kalau kita mendengar bahwa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa minta ini supaya dituntaskan bukan hanya damai damai boleh tapi yang bersalah harus dihukum dan ini harusnya bisa berikan efek jerak kira-kira akan efektif tidak perintah Panglima TNI ini menurut Anda Prof? bisa efektif tapi tetap tidak akan menyelesaikan masalah karena tetap akan berulang terus nah ketika V10 Properties sampai hari ini Jenderal Andika itu melemparkan gagasan tentang TNI yang baru pendekatan baru khususnya dalam hal Papua ya dengan Sob Approach model yang diambil itu model yang sudah dilakukan oleh polisi dengan Bin Mas Noken dengan Bin Mas Noken nah di tentara di militer itu dikenal pendekatan teritorial pada masa lalu pendekatan teritorial itu menimbulkan ekses-ekses yang tidak dikehendaki nah sekarang berusaha dipecahkan oleh Jenderal Andika dengan menyatukan lagi pendidikan ditara polisi dan TNI gitu berharap kalau mereka kenal dari awal dari masa pendidikan maka nantinya tidak akan ada gesekan gitu nah formatnya seperti apa saya belum lihat karena di level langgan dulu kan RPGMN RPGMP itu digabung sekarang mulai dipisahkan prof kiki terakhir prof singkat saja ini langkah yang baik kita dukung ya prof apa yang disampaikan Panglima TNI ini oh iya sangat harus harus ada perubahan perubahan kebijakan di level kebijakan bukan hanya level lapangan lapangan kalau ngurut kalau dihukum kasih contoh dipecat dihukum yang berat gitu biar yang lain kapok gitu baik baik kita harapkan itu bisa terjadi Prof. Herman Selistio Kepala Pusat Kejayaan Kamanan Nasional Universitas Bayangkara terima kasih Prof selamat pagi bagaimana pertanyaannya itu Bang apakah kemudian yang disampaikan oleh Jenderal Andika ini akan benar-benar terjadi lalu bisa tidak terulang lagi karena tadi Prof Kiki mengatakan ini bisa berulang lagi walaupun kemudian dihukum berat para pelaku kekerasan itu bagaimana Bang mengatasi perkelahian klasik ini dengan seketika pasti juga tidak tidak mungkin tetapi kan ini kan usaha karena saya tahu Jenderal Andika ini kan hanya setahun kurang lebih lah menjabat Bang menjabat Bang menjabat Bang menjabat Bang menurut teori ya kita gak tahu nanti gimana perkembangannya artinya Pak Andika ini kan mau mengambil skala prioritas dari semua target-target minimal harus ada yang yang menjadi utamakan gitu nah sekarang mungkin menurut saya dia melakukan program yang cepat apa itu bagaimana kita atasi dulu perkelahian ini karena kalau dibiarkan perkelahian TNI Polri ini berlangsung terus mereka kan tidak lagi menjadi pengayom tidak menjadi pelayan tidak lagi menjadi penyelamat tapi menjadi ya menjadi ancaman menjadi masalah oleh karena itu saya berkeyakinan kalau ada tindakan tegas dan selama ini ini nyaris tidak ada kalau ada tindakan tegas tindakan hukum yang tegas terhadap prajurit TNI Polri yang berkelahi menurut saya akan menimbulkan kapok lah kalau bahasa jawanya ada efek jerak mudah-mudahan tapi seketika selesai itu juga tidak mungkin tapi akan berkurang 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 kita akan lanjutkan selepas jeda bang Ilman dan tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembar terima kasih terima kasih kita sebelum berdiskusi mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan bagaimana damai saja tidak cukup ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat ada Pak Ondo Silitonga Pak Ondo selamat pagi Pak selamat pagi Bung Ilho selamat pagi Bung Eman selamat pagi silahkan Pak Ondo ya damai saja tidak cukup benar ini ini yang disebut membenarkan kebiasaan yang salah harusnya membiasakan kebenaran yang benar Jenderal Andika itu benar siapa saja yang salah baik TNI ataupun polisi harus juga ditindak fakta menunjukkan keributan didamaikan di satu daerah terjadi di daerah lain jadi harus ada tindakan tegas agar ada efek jerak bila kesalahannya berat iya dipecat mungkin bisa juga diterapkan bila TNI yang salah tindak dia kirim jadi pengaman di perbatasan selama satu tahun bila polisi yang salah kirim atau pindahkan jadi polisi kehutanan selama satu tahun mungkin bisa jadi efek jerak solusi lain di setiap daerah pol da pangdam atau level pol les polsek di kepolisian dan TNI diadakan pertemuan bulanan jadi mereka bisa saling kenal dan saling akrab atau buat kumpul nit buliah 50 menit antara polri dan TNI setiap bulan di satu wilayah tertentu juga kesejahteraan harus menjadi perhatian jangan ada ketimpangan agar tidak ada kesemburuan kalau polisi melindungi dan mengayomi TNI juga harus sama naluri membunuh dan emosi TNI itu bukan untuk polisi tapi untuk musuh NA NKRI demikian terima kasih terima kasih Pak Ondo Selitonga di Bekasi Jawa Barat selamat pagi Pak di belakang Pak Ondo ada Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau Pak John selamat pagi Pak selamat pagi Pak Leon selamat pagi Pak Leon selamat pagi silakan Pak John ini saya tunggu yang di saya akan di damai saya tidak cukup saya mengharapkan betul ini di ulas dibahas di program Alhamdulillah ya 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 Alhamdulillah dibahas sama lagi nih kata Bang Eman tadi kita dipermalukan jadi gini saya kemarin sangat bangga juga saya setiap saya tengok di Kepri ini saya kemana-mana tingkat polsek koramil oh disampai kepoldanya itu foto Kapori dengan panglimanya tetampang di mana-mana sampai di di babinsa-babinsa di pos-pos yang kecil dan itu juga Malio ada ikmah yang harus ditambil dampak pandemi ini apa masker yang dipatai oleh TNI Polri itu logonya adalah dua ya ada logo TNI ada logo Polri ya saya pun dapat padu itu masker itu saya simpan ya bagai akhlasi saya bangganya saya ya oke dan lagi tambah lagi saya bangganya dengan diantangnya Jenderal Andika perkata tapi yang lebih menyedihkan lagi saya sebagai anak bangsa ada dalam satu hari itu dua tempat kejadian yang gara-gara rokok yang di Kopo dan di Bari jadi ini saya kadang-kadang saya sebagai anak ada di organisasi TNI Polri FKPPI namanya saya sangat sedih kenapa ini bisa terjadi padahal dua institusi ini gada ke depan bagi bangsa Republik Indonesia ya contoh aja jadian sekarang ini yang di rumah jam beliau nampak jadi mudah-mudahan ini apa yang dibahas ini didengar oleh Anika TNI Polri Pak Sigit ya menurutnya ini ada ke depannya ada terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau selamat pagi Pak di belakang Pak John Veto ada Pak Sugeng di bagian si api-api di Riau Pak Sugeng selamat pagi selamat pagi Metro selamat pagi Pak Sugeng silahkan Pak pendapatan apa ini sudah barang lama barang lama sudah terjadi barang ini sudah usang sekali tidak bisa untuk damai kesebelasan pemain bola tetapi ini adalah kesatuan yang sangat besar di negeri kita ini ini terjadi sering di barisan paling lapisan paling bawah tetapi kita harus mengontrol saya setuju dengan penelpon tadi itu yang pertama seharusnya di tingkat porset diadakan pertemuan penyenggaran di antara kedua belah pihak bahwa kita ingin mendengar ingin mendengar dan langsung menyaksikan bagaimana jenderal-jenderal kita ini setiap diangkat sudah janji kepada masyarakat menganyomi dan melindungi jangan sejajar bisa saja tapi raksanakan ini ini jenderal-jenderal ini adalah sebagai pemimpin di negeri kita ini PORI maupun TNI harus butuh ditunjukkan kepada masyarakat kalau begini terjadi terus masyarakat yang akan jadi kurban nantinya karena ini bukan bukan sebahkan menbola ini adalah memegang senjata dua-duanya saya ingin negeri kita ini damai dan aman tunjukkan PORI itu dan tunjukkan janji dimana dimana masyarakat terima kasih Pak Sugeng di bagian siap-siap di Riau selamat pagi Pak di belakang Pak Sugeng ada Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara Pak Sukiwi selamat pagi Pak ya selamat pagi Bang Leo dan Bang Herman oras oras Pak silahkan Pak Sugeng damai itu tidak cukup saya sangat setuju tapi kita harus cari dulu akan permasalahannya kenapa antara polisi dan tentara itu TNI itu tidak bisa damai ini menurut rahasia umum yang sudah kita lihat karena anak-anak buah yang dibawa ini yang prajurit ini mereka itu cari job tambahan ya kita lihat sering terjadi perselisihan itu karena mereka ini oknum-oknum yang mencari job tambahan untuk melindungi atau membackingi hal-hal yang ya kita sudah tahulah rahasia umum ya tentu kita lihat sekarang narkoba dimana-mana itu ada yang membackingi kemudian judi itu sudah terang-terangan sekarang sudah ada yang membackingi ya jadi siapa yang kuat di situ itu mungkin ada yang dia merasa dia gak bisa masuk di situ terjadi segini-irian maka tergagilah perselisihan harapan kami betul apa yang dilakukan oleh Panglima bahwa itu damai itu tidak cukup siapa yang melanggar itu harus tegas karena rakyat kalau salah saja juga sampai dihukumkan jangan mereka ini harus yang jadi teladan pengayom pelindung masyarakat itu melanggar kok dibiarkan harus lebih tegas hukumannya harus lebih berat lagi terima kasih terima kasih Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara selamat pagi Pak para pemirsa mendukung langkah tegas Panglima ini Bang Elman tapi kembali lagi ke pertanyaannya adalah apakah yang disampaikan Panglima ini akan turun sampai ke bawah sama persis bahwa tindakan tegas itu tetap dilakukan meskipun sudah berdamai ya ini kan sebetulnya kan bagaimana jenjang ke bawah kalau Panglima TNI sudah menyatakan tindak tegas mestinya para Panglima Kodam juga menyatakan tindak tegas demikian juga Komandan Korem demikian juga Komandan Kodim Komandan Batalion Komandan Kompi dan Komandan Korami sampai ke bawah sampai ke bawah kalau itu dilaksanakan ini kan mudah demikian juga di polisi Kapolri menyatakan tindak tegas nah itu diturunkan juga kepada Kapolda itu juga kepada Kapolres dan juga Batalon-Batalon yang ada di Brimob jadi kalau itu dilakukan terus diawasi dan dilaporkan pasti bisa nah pertanyaannya memang seringkali juga ada anggapan masyarakat ah ini mah jangan-jangan juga karena Panglima TNI-nya baru oh ada juga ya ini kan ya kita lihat lah nanti ini omongan aja nih ini omongan aja nih nah harapan kita pernyataan dari Panglima TNI Andika Perkasa ini tidak seperti yang diduga orang kalau ada yang menganggap ini hanya pencitraan ngomongan aja ini mudah-mudahan tidak terjadi dan saya percaya Pak Andika ini akan bekerja keras untuk melaksanakan perintahnya ini ini kan ini kan kebijakan kalau seorang Panglima mengetahui seperti ini ini sebuah kebijakan memang persoalannya kan apa semudah itu nah itu tergantung daripada tindakan tegasnya kalau tindakan tegasnya itu betul-betul tegas katakanlah misalnya hukuman berat pecat dan penjara kan gitu kan yang terberat yang terberat gitu kan bahkan bisa perlu seumur hidup bahkan hukuman mati kan gitu kan kalau katakanlah hukuman ringan maka setidaknya semua yang pernah terlibat perkelahian pangkat apapun sampai kapanpun dia selama masih bertugas di TNI Polri tidak akan mendapat jabatan-jabatan yang strategis lagi katakanlah misalnya kalau polisi tidak pernah lagi dia menjadi kapolres tidak pernah lagi menjadi kapolda bahkan kapolri mematikan itu TNI juga begitu tidak pernah lagi menjadi komandan batalion kodim panglima kodam kasat dan panglima dan seterusnya kalau itu dilaksanakan takut itu pasti ya ada kapok lah ada pencerah tinggal lagi kan begini sering juga begini ketika kita dengar dihukum nah tidak ada kabar beritanya lagi nah disini perlu transparansi jadi misalnya katakanlah misalnya kalau ada misalnya TNI atau projek TNI projek Polri yang katakanlah terkena tidak pidana dihukum mestinya harus ada keterbukaan dilaporkan ini loh misalnya sekali setahun dilaporkan mereka masih di penjara ini harusnya ada ya kejelasan soal itu setahun berikutnya masih ada di penjara mereka sudah bebas dan seterusnya jadi orang percaya bahwa tindakan itu memang berjalan memang berjalan tidak hanya lip service lip service formalitas diumumkan di koran diumumkan di televisi faktanya tidak karena ada juga ada juga yang mengatakan jangan-jangan mereka hanya formalnya dihukum tau-tau masih ada dalam kesatuan katanya saya gak tau ini ini kan ini mudah-mudahan kecurigaan yang tidak berdasar tadi para pemirsa juga mengusulkan ini bang kegiatan bersama secara rutin kalau saya ingat dulu kan zaman masih ada ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu ada yang namanya AMD ABRI Masuk Desa disitu dari sekian kesatuan bahkan juga polisi sama-sama membantu membangun di desa untuk membantu rakyat dan saling mengenal disitu bisa makan bersama bisa ngopi bersama itu sebenarnya saat ini masih ada tidak sih forum-forum kebersamaan itu sehingga ketika nanti berselisih sampai berselisih di jalan ya tidak mudah saling pukul saling tembak bagaimana bang ya tetap masih ada tetapi mungkin intensitasnya tidak setinggi dulu setinggi dulu tetapi kan persoalannya kan pertemuan saja menurut saya tidak menyelesaikan masalah pertemuan itu penting silaturahmi penting itu karena kan ada antar porsek dengan koramil antar kodim dengan porres antara batalion brimob dengan batalion infantil dan seterusnya itu kan menarik sampai ke tingkat bintara ya sampai ke bintara kan jadi jangan hanya di atas saja mereka rangkulan di bawah juga rangkulan kan tetapi mestinya juga dari TNI Polri juga sudah mulai menyentuh sebetulnya apa sih faktornya faktor apa yang membuat seperti top and jerry apa yang membuat mereka sering adegesekan apa benar gajinya kurang apa benar pokoknya apapun apa penyebabnya harus berani juga mengaku itu secara terbuka bagaimana benar-benar menghitung perintah ini dilaksanakan yang terukur kita akan bahas di bagian berikut bagaimana dan bisa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih terima kasih Anda masih bersama kami kita di bagian akhir dari diskusi kita di pagi hari ini Bang Ilman memang seperti yang abang katakan di awal masalah Tom and Jerry ini kan klasik kalau melihat Tom and Jerry dari zaman dulu sampai sekarang tetap ada nah tapi bagaimana kita membuat Tom dan Jerry ini semakin jarang berkelahi Bang kalau bisa bisa berangkulan terus-terusan bagaimana Bang ya pertama kita ingatkan pada para jurut TNI Polri ini ya bahwa ketika anak sekolah tawuran di jalan raya kita ini kan apa sangat marah dan kita anggap itu sangat memalukan kan gitu kan itu itu anak sekolah loh ya betul anak sekolah yang mestinya masih dalam pengayuman orang tua kan apalagi kalau itu dilakukan oleh para jurut TNI Polri itu kan apa ada lagi enggak di atas yang memalukan kan gitu kan memprihatinkan sangat ya pokoknya menyedihkan kalau anak sekolah kita bilang memalukan lebih memalukan lagi kalau TNI Polri karena jangan lupa rakyat benting tulang mencari uang mencari duit untuk membiayai TNI Polri oh dari rakyat ya kan TNI Polri kan tidak menghasilkan uang mereka menggunakan anggaran untuk gaji dan alutsista dan semua itu dibiayai oleh APBN APBN itu datang dari hasil keringat rakyat kan begitu kan intinya kan begitu bahwa mereka ini punya rasa malu kan apa gak ada rasa malu ketika ditonton berikutnya yang kita ingatkan juga kecuali tindakan tegas seperti yang akan dilakukan oleh Panglima TNI Andika dan Kapolri Pak Sigit nah para pemimpin TNI Polri juga harus berani juga secara terbuka apa-apa lagi yang yang menyebabkan gesekan ini tanpa masalah kesejahteraan kesejahteraan ada juga bagaimana mengatasi kecemburuan ini kan ini kan harus juga berani kita terbuka tidak usah malu-malu kucing jujur ya harus jujur kalau kalau para pemimpin TNI Polri tidak mau jujur mengakui itu maka ini tidak mudah ya bisa berkurang tapi untuk menghapuskan tidak mudah karena kalau masalah kecemburuan ini masih ada nah ini harus bagaimana untuk menghilangkan kecemburuan ini jangan-jangan juga kecemburuan yang tidak berdasar karena juga ada satuan mengatakan oh satuan itu saya katakan ada juga ah polisi itu enak kami ini miskin ada juga perasaan dari TNI begitu kan nah bagaimana menghilangkan perasaan ini caranya bagaimana jadi kalau disini sudah kalau misalnya disini sudah enak jangan keenakannya dikurangi bagaimana yang yang tidak enak disini juga ikut enak dibuat enak jadi kalau kalau ada kepolisian itu sudah enak nah maka bagaimana membuat TNI ini juga jadi enak jangan keenakan kepolisian itu dikurangi untuk menutupi TNI ini diangkat supaya lebih enak nah ini memang pertanyaannya memang apakah APBN kita sanggup apakah rakyat memang sudah sejahtera nah disini juga harus diingatkan rakyat sekarang juga masih miskin rakyat juga sekarang masih bisa hidup karena ada bantuan tunai langsung itu ya bansos juga karena TNI 4D tidak pakai bansos lagi jadi jangan juga mereka menganggap rakyat sudah kenyang rakyat juga masih antar kenyang dan lapar bang kalau kemudian sering kita mendengar pimpinan mengatakan ya wajarlah anak-anak di lapangan itu kan manusia juga mereka punya emosi juga ketika dipancing-pancing terus akhirnya jebol juga pertahanan emosinya itu bagaimana saya harus mengatakan anggapan seperti itulah yang keliru prajurit TNI Polri sudah tidak bisa lagi kita ada pemakluman dari kita gak boleh kita pemakluman manusia biasa kok mereka tidak mereka manusia yang kita anggap pandang luar biasa karena tidak semua rakyat bisa masuk prajurit TNI Polri itu kan pilihan karena apa karena dia akan memegang senjata betul senjata ini ketika dia dipegang oleh yang tidak bertanggung jawab orang yang punya moral rusak maka dia akan dipakai untuk membunuh bukan untuk mengayomi bukan untuk melindungi rakyat malah bisa membunuh rakyat dia nanti oleh karena itu memang ketika prajurit TNI Polri itu direkrut dari awal memang harus pilihan tidak boleh ada cacat tidak boleh cacat sedikit pun karena dia akan memegang senjata dia jadi cacat sedikit keluar walaupun dia anaknya yang tertinggi di Republik ini tetap tidak boleh diterima jadi kalau menurut saya ketika pengenima TNI mengatakan tidak tegas maka mulai dari rekrutmen di pendidikan juga harus tidak tegas jadi tidak boleh lagi ada bayar-membayar dan sebagainya supaya diterima di Tantama di Bintara di Akmil di Akpol di AAL dan sebagainya jadi menurut saya secara bersamaan dibenahi menyeluruh ya menyeluruh jadi tindakan tegas perbaiki juga apa penyebabnya ada kecemburuan perbaiki juga di pendidikan nah sehingga satu saat nanti kita akan mendapatkan prajurit TNI prajurit Polri yang betul-betul handal yang betul-betul mengayomi melindungi dan membantu masyarakat dan TNI Polri akan menjadi mitra sejati ini kan tujuan akhir kan betul kalau sekarang kan bukan mitra sejati Tom and Jerry sejati sejati apa yang berarti tadi itu antara tikus dan kucing nah masuk TNI Polri mau dianggap tikus dan kucing jangan mereka adalah manusia-manusia pilihan yang memang mendapat kehormatan memegang senjata untuk melindungi mengayomi rakyat bukan untuk berkelahi lebih perkaliannya lebih lebih sempurna perkaliannya daripada tawuran anak sekolah baik kita harapkan putra-putra terbaik bangsa benar-benar bisa melindungi kita bang Eman terima kasih sudah di tempat ini bang selamat pagi pemisah kita harus memadamkan api selagi masih kecil jangan tunggu sampai membesar menindak tegas setiap oknum anggota TNI dan Polri yang suka mengandalkan kekerasan adalah keniscayaan agar kekerasan seperti itu tidak terus terulang kembali TNI dan Polri adalah institusi yang oleh negara diberi kewenangan menggunakan senjata sangat berbahaya kalau mereka dibiarkan pamer kekerasan tapi itu tidak hanya menodai institusi tapi juga membuat rakyat ngeri pemisah kami selalu ingatkan Anda untuk tetap menggunakan masker cuci tangan Anda dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.